Intro Kak, udah banyak kan tanya kak? Belum dong ya, ikut panen sini dong Oh iya kak, saya kira tuh banyak Wah, aku ketinggalan ini Maaf ya mbak, telat datengnya Jadi, mana ini jagung yang harus aku panen? Kalau ketemu jagung kuning, wis biasa toh Dia mau dipanen jagung ungu Memang sih, jagung ungu belum begitu populer di Indonesia Tapi di Amerika, jagung jenis ini sudah lama dikembangkan Bijinya bisa dimanfaatkan untuk pewarna makanan dan minuman Tanaman ini, dikadang-kadang bakal jadi primaduna pangan di masa mendatang Jadi, jangan heran yoh Kalau warga desa Pugung Raharjo, kecamatan sekampung Udi Lampung Timur sudah mulai memudidayakannya Sekali panen, kebun jagung seluas 300 hektare ini Bisa menghasilkan 3000 ton jagung ungu Mantep toh Setelah panen, tentu saja jagung harus disortir Jangan besar-besar, taruh sini, Dul Yang kecil, di toh Besar atau kecil, sini? Besar Begini yang terbaik kualitasnya, yoh Cari yang tokonya besar dan bagus-bagus Sekalian dibersihkan dan dikupas kulit terluarnya Ayo, kepas, sini, Dul, bantu, Dul Mas, minta jagung sorterannya, mas, ya? Oh, iya, iya, boleh-boleh Buat kue, mas Ya, boleh-boleh, silahkan bawah, ya? Pakai ini, ya? Asik, lumayan Dapet jagung gratis Hehehehe Baik, Pak, ini jagungnya, Pak Tolong langsung dikukus, terus dipipil, ya? Oh, iya, Pak Jagung yang kualitasnya bagus bisa dilihat dari biji yang keras dan mengkilap Bagian tokonya juga sudah mengering Kalau mau diolah, jagung harus direbus dulu, yoh Sebaiknya, sih, jangan terlalu lama merebus Karena bisa merusak nutrisi di dalamnya Kalau jagung kupas begini, hanya 5 menit saja merebusnya Tapi, kalau direbus kulit-kulitnya, bisa 10 menitan Buah-buahan baru warna ungu seperti jagung begini Banyak kandungan antusianinnya Bagus itu untuk pencegah penuhan dini dan menjaga kesehatan jantung Baru tahu, toh, jagung ungu gak kalah bagus gisinya dibanding jagung kuning Malah kelebihannya, yokui, kandungan antusianinnya Ada yang bilang, jagung ungu juga punya kandungan antidiabetes Jadi, gak bikin gula darah naik Sebenarnya, sih, mau jagung ungu atau putih Yoh, bagus-bagus aja dimakan Soale, keduanya jelas banyak gisi dan manfaat, eh? Ada yang berminat memudidayakan? Bisa kok Jagung ungu tumbuh baik di dataran rendah dengan suhu tropis Atau di dataran tinggi dengan suhu rendah Yang penting, pasokan airnya harus cukup di awal pertumbuhan Karena akan mempengaruhi hasil panennya Bu, ini kuenya mau kita buat apa sih, Bu namanya? Kue talang Oh, talang Kata Mbak Afifah Jagungnya mau dijadikan kue talang Talang termasuk kue tradisional yang digemari, yoh Soale, lumayan gampang cara buatnya Kue ini juga bisa dikreasikan dengan bermacam-macam bahan Contohnya, yo jagung ungu ini Adonan talang Terbuat dari santan dan tepung terigu Sekarang Buat santannya dulu, yoh Yang paling pasti Santannya Dari perasan parutan kelapa tua Tidak hanya bisa menghasilkan santan yang lebih banyak Tapi juga Lebih gurih dari santan kelapa yang lebih muda Bu, ini udah selesai Sudah Langsung saya bawa ke belakang ya Bu buat adonan Ya Kalau mau praktis Kue talang bisa dicetak di loyang Atau cetakan kue mangkok Tapi kalau mau dikreasikan juga boleh Seperti yang ini Pakai wadah dari daun pandan Bonusnya Aroma daunnya bisa membuat kue talang Jadi lebih wangi Adonan kue talang Dibuat dadakan, yo Alias rasu dimasak di atas sali Gini cara nih Santan direbus sampai matang Jangan lupa Diaduk terus supaya gak pecah Setelah mendidih Baru masukkan tepungnya Aduk sampai adonan mengental Adonan juga bisa diwarnai yoh Biar tampilannya meriah Hehehe Selanjutnya Masukkan jagung pipil ke dalam adonan Tetep yoh Harus diaduk terus Jagungnya sudah matang Jadi cukup sebentar saja Bisa langsung diangkat Kalau adonan kedua dan ketiga Sama saja Cuma beda warna Sip Sudah ada tiga warna Meriah toh Hehehe Selanjutnya Yoh tinggal dicetak Sebaiknya tunggu adonan kue sampai suhunya gak terlalu panas yoh Soalnya wadahnya kan terbuat dari daun Kalau kena panas bisa layu dan lemas Satu wadah bisa diisi sekitar tiga sendok adonan kue Jangan terlalu banyak Nanti wadahnya malah gak cukup kuat menahan isi adonan Pielur Pasti kepengen toh Hehehehe Yuk Icip-icip dulu Aku udah gak sabar nih Sampai Dari Dari